Di video kali ini kita akan menyarankan Town Hall 15 dengan strategi Electro Titan Witch Bad Spell Strategi ini sangat cocok buat kalian semua yang baru naik Town Hall 15 dan ingin nge-push Legends Jadi simak terus strateginya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel Gbrand Gaming Nah para kalian, kuarap kalian semuanya baik-baik sesapok Nah disini kita harus siapkan pasukannya yaitu 1 Super World Breaker, 2 Balon, 2 Wizard, 5 Healer, 1 Baby Dragon, 4 Electro Titan, 5 Witch, dan 1 Head Hunter Kemudian untuk spellnya kita harus siapkan 1 Rage Spell, 3 Free Spell, dan 6 Bad Spell Lalu untuk bantuannya kita membutuhkan 1 Bowler, 1 Valkyrie, 2 Yeti, 1 Free Spell, 1 Rage Spell, dan 1 Wall Reaker Untuk hero padnya sendiri, saya masih menggunakan Mike Tiag di Barbanking, Unicorn di Archer Queen, Owl di Grand Warden, dan Lazy di Royal Champion Jangan lupa Grand Wardennya set ke darat ya sapok Baiklah jika semua sudah siap, langsung saja kita menjukan strateginya Baiklah di serangan kita yang pertama ini kita menemukan Town Hall 15 yang baru naik juga Kita berada di Liga Legend, kita menemukan musuh Indonesia juga Mungkin dia belum subscribe jadi dia malang bisa ketemu kita ya sapok Nah disini kalian bisa lihat untuk base-nya Kita bakal lewat kanan bawah karena disana ada Inferno Multi Target di sebelah kanan Ada juga Scatter Shoot sekalian bisa membunuh Royal Champion Grand Warden sekaligus ya sapok Nah disini kita turunkan Grand Warden di area bawah Kemudian kita turunkan healernya di area kanannya sedikit Oke setelah itu Baby Dragon sebagai pembantu mancurkan bangunan disana Barbankingnya kita bisa turunkan di area sebelah kanan dengan dua Witch disana untuk memotong jalan juga Sama seperti Grand Warden yang berada disana Oke Nice Oke sudah kita turunkan Kita usahakan terpotong jalurnya Jadi karena Barbanking tidak bersih caranya memotong Jadi kita bakalan menurunkan Royal Champion di sebelah kanan nanti Oke disini kita bisa turunkan Electro Titan dan buka jalan menekan Super Wall Breaker Which kita turunkan semua Electro Titan kita Wall Breaker, Arthur Queen, Balon sebagai pelindung disana Ada Grand Warden juga Royal Champion di sebelah kanan Rage Bell kita bisa turunkan di area tengah sana untuk membunuh isikan kastelnya Ability Grand Warden sebagai pelindung yang ada disana Kita tidak perlu menggunakan Poison Spell karena Electro Titan bisa menghadapi isikan kastelnya dengan sangat mudah ya Sampo Oke Usahakan mendapatkan Tone Hall nya terlebih dahulu Kita Ability Barbanking disana Rage Bell di area dekat Tone Hall nya disana Oke nice Berhasil mendapatkan Tone Hall nya Disini kita usahakan dapat Scatter Shoot Imperno Multi Target yang tersisa disana Untuk Bad Spellnya kita bisa turunkan di area bawah untuk menghancurkan defense disana ya Kita hitung juga kita membawa 4 Pre Spell disana Jadi kita usahakan melindungi Bad Spell dari serangan Wizard Tower Oke Ability Royal Champion kita gunakan saja disana cuy Kita bersiap menurunkan Pre Spell di area Wizard Tower yang berada dis sebelah kiri Kita berfokus di Bad Spellnya kali ini ya Sampo Oke Wizard sebagai pembantu mancurkan bawah yang tersisa disana Headhunter untuk membantu membunuh Prebanking yang berada dis sebelah kiri Oke karena sisa 1 Wizard Tower disini Dan tentunya kita turunkan Pre Spellnya di area Wizard Tower yang terakhir Dan freestyle dulu boss Wow Mudah sekali ya untuk serangan kita yang pertama kali ini ya Menggunakan strategi Electro Titan With Bad Spell kita Ini strategi yang saya buat kemarin-kemarin Jika kalian suka menonton live streaming saya Berarti kalian sudah tahu dengan strateginya Tapi kemarin saya membawa Poison Spell kali ini saya tidak menggunakan Poison Spell Karena saya rasa Electro Titan bisa menghadapi isikan kastil musuhnya tanpa Poison Spell Dan tentunya Wadidaw Berhasil mendapatkan 3 bintang dengan sangat luar biasa Baiklah diserangan kita kali ini kita menemukan Town Hall 15 lagi yang baru naik sama seperti kita Nah disini kalian bisa perhatikan untuk Town Hall nya berada di tengah sendiri Disana itu cukup bagus Usahakan saja dapat Town Hall nya menggunakan Wall Rekord Nah kita akan awali serangannya dari area kanan bawah lagi Karena disana ada Archer Queen Egot Larry Scatter Shoot Dan Infero Multi Target Yang berada di sebelah kanan yang bisa kita hancurkan Oke kita turunkan Grand Warden di area bawah sini Untuk membunuh Bar Banking terlebih dahulu ya sapok Dealer sebagai pelindungnya kita turunkan juga Untuk Bar Banking nya kita bisa turunkan di ujung sebelah kanan Lalu di putih dengan 2 Witches disana Walaupun sudah pasti Witches nya bakal mati di hadapan Infero Multi Target Tidak apa-apa setidaknya bisa memotong jalan terlebih dahulu ya sapok Usahakan bisa membunuh Bar Banking disana Oke nice berhasil Cukup tenang hati-hati Nah itu nanti Infero Multi Target kan susah dijangkau Jadi Royal Champion bakal kita turunkan di area sebelah kanan sana nanti ya sapok Oke perhatikan disini untuk Grand Wardennya menghadapi Hidden Tesla Dan Royal Champion musuhnya Kita buka jalan menekan Super Wall Breaker Oke Disini kita langsung turunkan saja Super Wall Breaker nya Tidak seperti sebelumnya harus menurunkan Electro Titan Karena tidak ada Grand Warden disana Oke kita turunkan saja semuanya Wall Breaker untuk membuka jalan Balon sebagai pelindung di gilirnya Royal Champion tentunya kita turunkan di sebelah kanan untuk mancurkan defense disana Usahakan Wall Breaker nya bisa membuka jalan menuju area tengah Ada Super Minion kita turunkan Rage Bell dan Ability Grand Warden kita gunakan disana Tidak perlu jam masuk untuk isikan kestonya Pasti dibunuh oleh Electro Titan disana yang sapok dengan sangat mudah Oke terkena Tornado Tidak masalah kita turunkan Rage Bell untuk memperkuat pasukan kita yang berada di tengah Dan mendapatkan Town Hall nya Ini sangat bagus untuk Bad Spell kita ya sapok Itu adalah tujuan utama kita Usahakan dapat beberapa counter dari Bad Spell kita Seperti Wizard Tower, Scatter Shoot, Inferno Multi Target dan lainnya Oke disini cukup membingungkan buat saya Karena ada 2 Wizard Tower di area atas Ada Inferno Multi Target di sebelah kiri Untuk disini kita bisa turunkan Bad Spell nya Sepertinya di area atas saja Untuk menghancurkan Wizard Tower terlebih dahulu disana Habit Royale Champion dan Freeze di area Wizard Tower yang berada di atas sana Oke kita masih ada Free Spell disini untuk melindungi Bad Spell kita Langsung kita turunkan saja 2 Free Spell disini untuk melindungi Bad Spell kita dari Inferno Multi Target Dan Scatter Shoot kita Free Spell lagi Oke disini Baby Dragon untuk membantu membersihkan bangunan Wizard juga di sebelah kanan atas sana Head Hunter di sebelah kiri dan tentunya semua defense nya Berhasil dihancurkan oleh Bad Spell kita ya sapok Ini sangatlah mudah untuk pemula di Town Hall 15 Strategi yang sangat bagus yang saya temukan kemarin ya Sampai saya sempurnakan sekarang dan memperlihatkan kepada kalian Supaya kalian bisa mempelajari strateginya juga Dan wadidaw berhasil mendapatkan 3 bintang dengan sangat mudah ya sapok Enak kan strateginya Baiklah di serangan kita yang ketiga ini Kita menemukan Town Hall 15 yang baru naik lagi Nah kalian bisa perhatikan disini Inferno Multi Target nya ada 2 Wizard Tower nya Ada banyak di sebelah kanan Ada di atas juga cukup banyak Tapi disini Garth Larry berada di sebelah kanan Dan Arthur Queen nya berada di area bawah sana Saya ingin membunuh Arthur Queen terlebih dahulu Dan Royal Champion terlebih dahulu Nah disini kita bakal awali seperti tadi Kita turunkan Grand Warden di area bawah sana Oke healer sebagai pelindungnya Barbanking nya tentunya di sebelah kanan Dan Witches nya juga ikut membantu Di belakangnya 2 kita turunkan disana Untuk memotong jalan Oke karena disini base nya sangat luas Jadi hati-hati pemotongan jalannya harus tepat Jangan sampai pasukan kita belong gak karuan Gak pas di area tengahnya Dan itu sangat bisa membahayakan kita Kita buka jalan menekan Super Wall Breaker Yang berada di tengah sana Dan tentunya kita tunggu Ability Barbanking nya kita gunakan saja Untuk memotong jalan disana Jika isikan keselnya kepancing keluar Oke kepancing keluar ada lapauan disana Kita langsung turunkan Electro Titan kita Witches kita turunkan Arthur Queen Wall Breaker dan tentunya Balon sebagai pelindung untuk healernya Royal Champion di area bawah untuk mempunuh Inferno Multi Target dan Arthur Queen disana Kita turunkan Rage Pal nya di area tengah disana Untuk memperkuat pasukan Ability Grand Warden sebagai pelindung Tidak masalah untuk lapauan musuhnya Karena langsung dibunuh oleh Electro Titan kita ya Sapo Oke usahakan saja Wall Breaker bisa sampai di area town hall nya Karena itu sangat berbahaya untuk Bad Spell kita nantinya Oke kita turunkan Rage Pal di area tengah sana Untuk memperkuat Yeti kita untuk mendapatkan town hall nya Jika tidak mendapatkan Scatter Shoot tidak apa-apa Head Hunter untuk membantu membunuh Barbanking yang berada di tengah sana Oke kita bersabar disini Kita berpikir Bagaimana caranya supaya Bad Spell kita sangat aman disini cuy Oke Baby Dragon kita bisa turunkan di area Hidden Tesla Yang berada di sebelah kiri Oke hati-hati Tidak apa-apa kalau Grand Warden mati Wow Grand Warden kita hilang Sapo Waduh waduh animasinya ngebug ya Oke tidak apa-apa Disini kita lihat Arthur Queen masih bertahan Bad Spell yang kita turunkan di area bawah saja Freeze di area Wizard Tower Bad Spell kita turunkan semua Bersiap menurunkan Free Spell di area Scatter Shoot Yang kedua disana di area bawah Untuk melindungi Bad Spell kita Kita turunkan lagi Free Spell disana Untuk melindungi Bad Spell kita Dan tentunya Wizard sebagai Pembantu menghancurkan Bauna yang tersisa Freestyle dulu boss Semua defense nya berhasil kita Hancurkannya Sapo Walaupun terlihat mustahil Tapi ini sangat mudah Diratakan oleh Electro Titan Dan Bad Spell kita Yang penting Penempatannya tepat dan pas ya Sapo Saya rasa kalian sudah pintar untuk masalah ini Karena kalian sudah TH besar Wadidaw Mantap jiwa ya Sapo Kita berhasil meratakan musuh-musuh yang ada di Liga Legend Oke Sapo Mungkin cukup sampai disini saja untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua yang baru naik Town Hall 15 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Baik kalian yang belum Terima kasih banyak sudah menonton Dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kleser Bye-bye I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah No label Oh yeah You know me I have Only A path I'm lonely But damn I'm going To win Yeah Sub indo by broth3rmax